Kita semua tentu tahu bagaimana perjuangan relawan Prabowo di musim pemilu 2014 dan 2019 Yang dengan modal sendiri mati-matian membela Prabowo kala itu Sampai umat Islam yang mendukung Prabowo dilebelin kadrun sama buzzer-bazer Belum selesai pendukung Prabowo lalu dihianati sendiri oleh Prabowo Janji timbul tenggelam dilupakan begitu saja Begitu terasa sakitnya hingga kehulu hati Perjuangan mendukung Prabowo selain berbuah pahit kekalahan harus kembali menelan pil pahit Prabowo gabung ke koalisi duduk manis di kursi kabinet Jokowi Lalu pendukungnya yang sudah berkorban jiwa, raga, dan harta mendukung Prabowo dibiarkan terlunta-lunta Tak cukupkah Prabowo menyakiti hati mantan pendukungnya Hingga harus ada cerita jika dia menyesal pernah didukung atau dekat dengan sebagian kelompok umat Islam Maka dari itu sentrian, Prabowo adalah masa lalu Cukup sudah mendukung Prabowo yang sudah 3 kali kalah dalam pilpres 2024 adalah peta baru, calon-calon baru presiden, dan pastinya wajah baru untuk presiden Indonesia Tetap bawakan Anies Baswedan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Agar dapat menjadi pemimpin kita semua di tahun 2024 mendatang Yang sudah teruji dan terbukti di Jakarta Next, Indonesia Anies Baswedan untuk Rakyat Indonesia See ya See ya Terima kasih.